Intro Guys, hari ini kita membahas pasir yang cantik-cantik. Ternyata ada loh guys, Gurun Pasir Al-Temur Tengah di Indonesia. You're welcome. Tapi tau gak sih, tempat ini dulunya adalah daerah penambangan pasir yang cukup produktif. Bahkan nih, pasirnya sampai di ekspor ke luar negeri. Nah, beberapa waktu terakhir, aktivitas penambangan pasir di desa busung ini terhenti. Dan ditinggalkan gitu aja. Ibarat kata, habis manis sepah dibuang guys. Kayak mantan yang baru putus, eh udah jadian lagi. Hahaha. Nah, gara-gara gak diperhatiin lagi selama bertahun-tahun. Eh, suasana tampang pasir ini berubah menjadi gurun pasir yang berundak-undak. Mirip gurun pasir yang ada di timur tengah sana. Kalau dilihat dan difoto dari jauh sih, Beuh, bagus banget say. Kamera jenik banget pokoknya. Pasir putih yang halus dan lembut. Tapi aslinya, teksturnya kasar dan berwarna kekuningan. Tapi tak apalah, karena warna pasir ini akan semakin indah jika terkena sinir matahari. Mempesona. Cocok nih, buat kalian yang ingin mengabadikan diri lewat foto maupun video. Guys, keunikan gunung pasir busung ini ada pada gundukan yang seolah-olah membentuk gelombang. Apalagi area-nya cukup luas. Bebas deh, foto-foto tanpa harus merasa terganggu dengan pengunjung lain. Gak cuma menawarkan spot foto yang eksotis, warga sekitar juga menyediakan berbagai warna bermain yang bisa kamu coba. Salah satunya, panahan ini guys. Cukup dengan 20.000 rupiah aja, kamu sudah bisa memanah hati aku. Iya. Oh iya guys, tau gak sih, meski terlihat sederhana, ternyata rutin memanah bisa meningkatkan rasa percaya diri, menjaga kesimpangan tubuh, dan otak menjadi lebih fokus. Bosan main panahan, kalian bisa menikmati kinan telaga biru yang masih dalam satu kawasan. Ini yang namanya wisata two in one side. Yang jelas, feed media sosial kamu bakalan penuh dengan foto-foto cantik. Meski namanya desa, tapi yang datang berkunjung dari mana-mana. Nah, tak cuma warga lokal, warga interlokal pun ada guys. Seperti Cina, Singapura, bahkan India.